Bang, ini Palestina bang, masa mau dicopot sih? Emang kenapa? Ya sama aja kan ini bentuk dukungan kita sama saudara-saudara kita Emang kenapa? Masa gue ngedukung Palestina harus ke Palestina? Kenapa? Nggak ada urusan? Pencopotan bendera Palestina di Stadion GBLA, Kelora Bandung Lautan Api Saat Liga Persi PS Leman, 28 Oktober lalu Tadi ketahui alasan pencopotan bendera di pagar itu Sangat memalukan ngisinkan kalau bahasa Bandungnya Karena itu terjadi di Bandung Kenapa? Saya mengatakan demikian Karena bila kita bandingkan dengan pertandingan Celtic melawan Atletico Madrid Di Stadion sana, Masya Allah Bendera Palestina ribuan yang dikibarkan Tapi tidak ada masalah di sana Tidak ada yang melarang Masya Allah, luar biasa Celtic PS Atletico Madrid Bisa kita saksikan Ini hampir setiap orang memegang bendera Palestina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official Teman-teman dimanapun kalian berada Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Baiklah teman-teman di video sebelumnya saya meri upload Pernyataan dari seorang pengamat intelijen Yang mengatakan bahwasannya Ngapain kita ngurusin Palestina Ngapain kita ngurusin mereka yang jauh di sana Sedangkan di dalam negeri saja Di Indonesia saja masih banyak masalah Masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan Ngapain kita ikut-ikutan kepada urusan mereka Biarlah itu menjadi urusan mereka Kurang lebih seperti itulah pernyataan pengamat intelijen Yang bernama Bapak Sulaiman Namun pada kesempatan kali ini Saya tidak akan membahas itu Tidak akan menanggapi itu Karena semua itu sudah dijelaskan Begitu jelas, begitu gamblang Oleh Al-Ustadz Adi Hidayat Kenapa kita harus membela Palestina Kenapa kita harus mendukung dan berpihak kepada Palestina Semuanya sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz Adi Hidayat Nah jadi teman-teman Ternyata cara berpikir atau pola berpikir Seperti Pak Sulaiman pengamat intelijen tadi Itu bukan hanya terjadi di kalangan pemerintah saja Ternyata ini pun terjadi di masyarakat kita Di tengah masyarakat kita Seperti halnya yang kemarin sedang viral Seorang petugas lapangan sepak bola di GBLA Mencopot bendera Palestina Yang dipasang oleh para pendukung Oleh supporter sepak bola Dan mengatakan Silahkan kalau mau mendukung Palestina Pergi saja ke Palestina Jadi seperti itu tanggapannya Seperti itulah cara berpikirnya Langsung saja kita tampilkan videonya Sama saja kan ini bentuk dukungan kita Sama saudara-saudara kita Masa gue mendukung Palestina Harus ke Palestina Kenapa gak ada urusan Lu gak usah tau korlat gue Gak mau gue Demikian teman-teman Sudah kita saksikan videonya Jadi katanya Kalau mau mendukung Palestina Silahkan pergi langsung ke Palestina Astagfirullah Sampai segitunya Jadi Apa salahnya memasang bendera Palestina Sebagai bentuk dukungan kepada Palestina Dan juga tidak hanya itu saja Yang beredar luas di sosial media Yang sempat viral baru-baru ini Pencopotan bendera Palestina Nah kita tampilkan lagi Pencopotan bendera Palestina Di Stadion GBLA Kelora Bandung Lautan Api Saat Liga Persi PS Leman 28 Oktober lalu Tadi ketahui alasan Pencopotan bendera di pagar itu Kenapa ya kenapa Pakai bahasa Sunda Ya Bandung kan Sunda ya Siapa yang nyuruh katanya Pasang lagi Pasang lagi Pasang lagi Oh dia cuma disuruh katanya Gak tau katanya Duka katanya Ya itulah kenapa gitu Apa alasannya Kenapa harus dilarang Kenapa harus dicopot Apa memang aturannya seperti itu gitu Tidak boleh memasang bendera selain bendera negaranya gitu Tidak boleh memasang bendera negara luar Apakah seperti itu Padahal sudah kita ketahui bersama bahwasannya bukan hanya Indonesia saja Yang mendukung Palestina Yang mendukung kemerdekaan Palestina Banyak negara-negara lain pun Yang mendukung kepada Palestina Tapi kenapa di negara kita yang mayoritas Islam Apalagi di Bandung ya mayoritas rata-rata di sana itu Islam Kenapa malah melakukan demikian Ini sangat memalukan Ngisinkan kalau bahasa Bandungnya Karena itu terjadi di Bandung Kenapa saya mengatakan demikian Karena bila kita bandingkan dengan pertandingan Celtic Melawan Atletico Madrid Di stadion sana Masya Allah Bendera Palestina ribuan yang dikibarkan Tapi tidak ada masalah di sana Tidak ada yang melarang Coba kita simak dan saksikan Masya Allah Luar biasa Celtic PS Atletico Madrid Bisa kita saksikan Ini hampir setiap orang memegang Bendera Palestina Sangat luar biasa dukungannya kepada negara Palestina Subhanallah Kalau Kalau lah seperti ini Kalau lah di negara-negara Banyak negara yang mendukung Palestina Yang mendukung kemerdekaan Palestina Saya yakin Palestina bisa segera merdeka Bisa segera Ya Tidak dijajah lagi Luar biasa Demikian teman-teman Jadi negara-negara luar pun Banyak yang mendukung Banyak yang membela Yang berpihak kepada Palestina Bahkan ekspresi pembelaannya Atau dukungannya Mereka luapkan Mereka tumpahkan di stadion Di saat Celtic melawan Atletico Madrid Kenapa bisa demikian Karena mereka ingin Memperlihatkan dukungannya Pembelaannya Keberpihakannya Kepada Palestina Karena Palestina Harus merdeka Harus berhenti dari penjajahan Harus sejahtera Harus Sebagai mana dimanusiakan Seperti manusia Selayaknya manusia pada umumnya Tidak seperti binatang Tidak seperti hewan Yang mereka bisa bunuh Seenaknya Bisa mereka bom Bisa mereka Hancurkan Semau mereka Semoga Dengan dukungan Dari berbagai negara Israel Menjadi semakin takut Semakin ciut Semakin tidak berani Untuk menaklukkan Palestina Untuk merebut Palestina Dan untuk menguasai Palestina Semoga Kemerdekaan Kesejahteraan Keselamatan Bagi Palestina Semakin Cepat dikabulkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian saja Pembahasan kita Di video kali ini Apabila ada kata-kata Yang tidak berkenan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati